Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa dengan YGS Oke ya di depan kita ada dua mesin ya bagi yang bergabung kami ucapkan selamat bergabung di channel ini ya beberapa hari tidak upload kali ini kita akan komparasi ya ini dua mesin ini dua mesin yang berbeda ya ada warna di sebelah kanan warna ungu ini dan biru di sebelah kiri ini mesin bubut konektor yang warna ungu ini mesin bubut konektor C01 ya C0101 ya YGS Hai mesin ini digunakan untuk membubut angkur ya ini benda kerjanya untuk para pemain naskar speed slope kemudian yang mesin di sini ini mesin hasil dari pengembangan ya jadi ini mesinnya seri C0505 ya C0505 jadi ini mesin ini mesin paling basic jadi artinya dia hanya bisa untuk bubut satu fungsi saja Hai guys sebelumnya kita akan sepilih ini Hai apa saja speknya bisa kita lihat di sini ada pembaca skala manual dan kemudian di sini ada rumah pisau ini untuk menyebabkan mata pisau ini mata pisaunya dua asah dua sisi kemudian di sini ada stopper kemudian di sini jadi caklar colokan dan sudah menggunakan kaki karet ini menggunakan power supply 42 volt sini ada pulih ini motornya di langsung mod dari motor langsung ke benak kerja i-engkelnya ini menggunakan terat 0,5 mili ya Hai ceritanya sangat halus di kedua sisi menggunakan terat 0,5 mili di kemudian ini hasil dari pengembangan jadi mesin ini paling basic terus kita kembangkan menjadi jadi mesin seri ini ini bisa untuk membubut beberapa fungsi ya Oke kita sebel dulu ya dari sini dari atas ini ada karet sanding ini dari karet view biasanya pakai busa kalau pakai busa kan dia cepat habis ya jadi dipakai ini lebih awet kemudian di sini ada motor kemudian di sini ada boli ada kolet ada stoppernya saklar ya di sini ada untuk dudukan untuk mengamplas konektornya ini pengunci ini teratnya juga menggunakan 0,5 mili disini ada skala analog nanti dikletekin dulu disini ada skala manual kemudian disini ada kolet untuk membubut ban disini ada pisau bubut badan belek dual sisi ini but bisa untuk membubut konektornya ya ini sudah terpasang benda kerjanya seperti ini ya ini menggunakan baut kunci L1,5 mili jadi ini bisa digunakan untuk membubut roller manual ban manual break-in roller kemudian disini bisa digunakan untuk membubut konektor ya dipakai pisau yang sebelah kiri sini untuk membubut konektornya ya kemudian di sisi kanan ada pisau bubut ban dan velg ya ini untuk jenis shaftnya dia dia ini koletnya ukurannya 2 mili jadi untuk mencekam benda kerja shaft kolet maksudnya untuk mencekam shaft ya naci ya naci bulat bisa naci full scrub bisa ya ini sudah terpasang ini nanti ini nanti ya apa ini sudah kita uji ya ini sudah lolos jadi kita tinggal kirim saja ini untuk koletnya bisa diganti ya bisa diganti-ganti bubut kolet roller bisa floating gear bisa ya tetapi ini ini standarnya hanya mendapatkan satu kolet saja Hai dan kemarin ya ini onernya itu request Hai mas dudukan yang amplas kepala bonggolnya ini bisa di custom dah pakai fiber ya ini ini kan pakai aluminium ya ini sudah di anodes yang ini customnya ya ini dia memakai fiber jadi nanti ini kepalanya anggur disini ya muter tadi biar tambah licin ya pakai fiber ya padahal pakai ini saja yang standarnya sudah licin ya apalagi nanti pakai yang custom ini pakai fiber Insya Allah nanti tambah licin ya dan tidak mudah aus untuk perawatan ya untuk perawatan sangat mudah sekali ya suatu mesin itu kalau dirawat itu pasti awet ya walaupun harganya murah harga mahal suatu barang ketika harga itu mahal tetapi akan akan tetapi kalau kalau tidak dirawat ya pasti cepat rusak ya sama saja seperti mesin-mesin ini ya ini butuh perawatan perawatannya cukup simpel saja ya itu hanya melumasi ya bagian teratnya dan membersihkan bagian railnya ini bagian ini juga dibersihkan setelah dipakai ya nanti kalau dipakai kan dia kan ini gramnya bisa menciprat kemana-mana ya bisa sampai ke sini ya terat tinggal dibersihkan saja ya nanti sudah eh awet ya untuk pelumasan teratnya ini bisa dikasih minyak ya bebas minyaknya di yang bagian yang bergesekan itu wajib dikasih pelumas ya atau minyak bebas minyaknya oke ya mungkin cukup sekian ya bagi yang ingin order bisa di order di Toko PT dan Shopee PT juga oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh